ratusan warga yang tinggal di lareng gunung Sangboa, Lembang Desa, Kedua Jakobatan Gandasil, Kabupaten Tanah Toraja, kini terpaksa harus mengungsi. Warga terpaksa mengungsi, saudara, karena adanya retakan pada tanah gunung sehingga rawan longsor. Selain itu, tanah di wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir juga terus mengalami pergerakan. Untuk itu, bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah ada Tomi Paseru, wartawan Tribun Timur, yang sudah siap di sebelah sana dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Tomi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang, Nila dan Tribuner. Dapat keinformasikan bahwa ratusan warga yang tinggal di lareng gunung Sangboa, Lembang, atau Desa Kaduaja, Kecamatan Gandasil, Kedua Jakobatan Gandasil, dan Kabupaten Tanah Toraja terpaksa mengungsi. Warga mengungsi karena adanya retakan pada tanah gunung, sehingga rawan terjadinya bencana longsor. Selain itu, tanah di wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir mengalami pergerakan. Warga sendiri mulai mengungsi sejak Sabtu 19 Februari kemarin. Jadi, Nila dan Tribuner, sebagian warga mengungsi ke Desa Bentengala yang berada di Kabupaten Endrekang. Beberapa di antaranya juga mengungsi ke Pestantren Al-Hidayah Kaduaja, dan beberapa pengungsi lagi mengungsi ke rumah kerabatnya. Ada pun warga yang saat ini telah mengungsi dari Dusun Batu Rewan, Tokambola, dan Sangboa. Beberapa warga yang telah kami konfirmasi mengaku mereka terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, walau tak membawa peralatan apa-apa. Sementara itu, Kepala Desa Kaduaja, Johan Sipin Liding, meminta dan mengimbau warganya untuk sementara tidak beraktifitas di sekitar kaki gunung. Itu karena dikhawatirkan terjadi longsor dari puncak gunung. Apalagi hingga saat ini masih terjadi hujan, masih terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Seperti itu, Nila. Baik, demikian informasi dari Tomi Pasar, Wartawan Tribun Timur Saudara. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada telah terhimpun wawancara dengan seorang warga dan juga Kepala Lembang Kaduaja. Berikut liputannya untuk Anda. Di Kaduaja sedang terancam longsor, jadi kami mengungsikan diri di wilayah Desa Bentengala di sini. Yang dibawa hanya diri saja, barang-barang semua ditinggalkan di rumah. Karena buat kami, menyelamatkan diri itu yang paling penting dulu. Karena untuk sementara hanya disiapkan kantor kecamatan sebagai tempat pengungsian untuk sementara. Nanti di sana baru dilihat bagaimana. Kemudian, kalau memang keadaan masih seperti ini, jumlah hujan masih tinggi, memang dihimbau kepada masyarakat untuk tinggalkan rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.